24 calon perbekal dari 9 desa di Kabupaten Badung mendeklarasikan komitmen pemilihan perbekal serentak yang aman, damai, dan sehat. Deklarasi tersebut disaksikan Bupati Badung dan seluruh pimpinan APFORKOPIM dan Sekabupaten Badung. Deklarasi komitmen pemilihan perbekal serentak Kabupaten Badung diikuti oleh 24 calon perbekal dari 9 desa Sekabupaten Badung. Deklarasi diawali dengan pembacaan komitmen bersama dan penanda tanganan deklarasi oleh seluruh calon perbekal se-Kabupaten Badung. Penanda tanganan komitmen tersebut disaksikan Bupati Badung, Ketua DPRD Badung, Panitia Pemilihan Perbekal Kabupaten Badung, Kapolres Badung, Kapolres Taden Pasar, Dandim Badung, dan Kejari Badung. Dalam deklarasi tersebut, para calon perbekal tersebut berkomitmen siap menang, siap kalah, siap melaksanakan proses pemilihan secara demokratis, menjaga keamanan dan ketertiban dan kondusivitas Kabupaten Badung, dan tidak menggunakan isu-isu sara dalam kampanye. Ada pun 9 desa yang akan menyelenggarakan pilkel serentak. Pada 22 Mei mendatang adalah Desa Petang, Kecamatan Petang, Desa Abian Semal, Desa Bongkase, Desa Bongkase Pertiwi di Kecamatan Abian Semal, Desa Mengwitani, dan Desa Tumbak Bayu, Kecamatan Mengwi, Desa Canggu, dan Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, serta Desa Unggasan, Kecamatan Kuta Selatan. Pemilihan perbekal serentak di Kabupaten Badung akan dikelar pada 22 Mei 2022, dan sekarang sudah memasuki tahapan masa kampanye. Maka dari itu, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, para calon perbekal tersebut diajak untuk bersama-sama berkomitmen melaksanakan pilkel serentak yang aman, damai, dan sehat di Kabupaten Badung, sekaligus untuk mensosialisasikan agenda pemilihan perbekal serentak di Kabupaten Badung. Bupati Badung Nyoman Giri Praste dalam sambutannya mengatakan, para calon kepala desa ini merupakan tokoh-tokoh terbaik di desanya. Para calon diharapkan bersaing secara sehat, aman, dan damai, serta menjaga kondusivitas Kabupaten Badung. Pilkel ini akan dikawal secara ketat oleh Porkofim da Kabupaten Badung untuk menjamin terciptanya situasi kamtimas yang aman. Kepada perbekal terpilih, nantinya diharapkan segera menyusun skala program prioritas yang sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Badung. Dua prioritas penting saat ini di Kabupaten Badung yakni penyiapan TPS 3R di setiap desa dan desa digital serta mengembangkan potensi desa. Hari ini kami melakukan sosialisasi berkenaan dengan pemilihan perbekal serta di Kabupaten Badung. Nah, ini kita melaksanakan dengan baik-baik lain pemilihan perbekal yang aman, damai, dan sehat. Dan sudah ditantangani oleh para calon semua dan disaksikan secara langsung oleh Polres Tadean Pasar, begitu juga Polres Badung, Kajari Badung, begitu juga dengan Dandim Badung, dan PAMI, satu bupati dan petua depan. Dan kita tersepakat untuk bagaimana menciptakan situasi pemilihan ini dengan demokrasi yang baik. Sehingga kita sudah sepakat juga untuk bagian pelaksanaan daripada Bilk Kades ini adalah aman, damai, dan sehat. Biaya pelaksanaan pemilihan perbekal serentak di Kabupaten Badung ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Badung.